Mantan salesman showroom mobil, penggadai 31 kendaraan roda 4 milik rental, diringkus anggota buser posek kembangan Jakarta Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita 19 mobil. Vilain Tiakayadu alias Vilain 32 tahun, ditangkap di rumah Hafiz Ispandi 44 tahun, salah satu korbannya di daerah Meruya Utara, Jakarta Barat, pekan lalu. Sementara ke-19 mobil yang diamankan terdiri dari Toyota Avanza, Dehatsu Xenia, Dehatsu Grand Max, dan Dehatsu Terios. Menurut tersangka, untuk menebus puluhan kendaraan yang digadaikannya, terpaksa ia tutup lubang-gali lubang, sehingga tak terasa jumlahnya mencapai 31 kendaraan. Kapolres Jakarta Barat, Kombes Dr. Andes Suntana MSI mengatakan, dalam aksinya, tersangka mendatangi korban yang pernah dibantu membeli kendaraan di showroom mobil dengan cara kredit maupun tunai. Menurut Kapolres, tersangka menyewa mobil dari satu rental ke rental lain, lalu kendaraan itu dijual antara 20 juta sampai 40 juta rupiah. Karena banyak mobil milik rental yang tidak dikembalikan, lantaran tersangka tidak mampu lagi menebus kendaraan yang digadaikannya, maka para korbannya melapor ke Polsek Kembangan. Tersangka mengaku, uang hasil penjualan mobil dihabiskan untuk foya-foya. Kapolres menyebutkan, ke-19 mobil yang disita segera diserahkan kepada pemiliknya. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Poskota TV melaporkan.